Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian dan pada video kali ini gue akan kembali melanjutkan segmen review di skoran PSN Turki dan di disuruhnya kali ini yang bertajuk critical choice critical choice atau pilihan para kritikus disini menghadirkan game-game yang lumayan menarik ya guys kita lihat disini oke disini ada beberapa game dan disini bagian tabnya udah gue filter ya guys disini ada full game game bundle dan premium edition yang gue centang jadi yang nongol disini cuma game-game full game dan tidak ada add-on-add-on ini add-onnya yang gak gue centang jadi gak bakal nongol disini oke guys, di baris pertama ini seperti yang teman-teman lihat yang paling menonjol ya ada FC24 ini yang standard edition harganya 498 TL ini adalah harga termurah sejauh ini guys belum pernah ada diskonan FC24 semurah ini jadi ini harganya sangat murah jadi teman-teman kalau belum punya FC24 silahkan langsung beli aja jangan mikir-mikir lagi ini game bisa dibilang game bola satu-satunya di ini ya PS4 dan PS5 ya sisanya e-football itu aduh game apa itu itu bukan game bola itu game bola ah bukan jangan diambah lah e-football lah oke ya di baris pertama ya ini ada armor core ya armor core terus ada EFC24 dan ada juga Call of Duty Modern Warfare ya ini yang cross-gain yang cross-gain PS4 dan PS5 kemudian ada Last of Us dan kemudian ada Hogwarts Legacy nah ini yang menarik nih guys ya harganya udah naik untuk ini Hogwarts Legacy disini harga harga utamanya Rp149.99 TL ya sebelumnya itu cuma Rp899.99 TL guys ini naik banget harganya justru pertama Rp799.99 ya Rp799.99 kemudian sekarang naik 2 kali lipat jadi Rp1499.99 oke ya disini jatuhnya harganya jadi enggak enggak ini enggak worth it ya dulu kalau gak salah pernah ini cuma Rp425.000 ya atau di bawah Rp400.000 gitu malah oke lanjut ya kita ke baris kedua disini ada yang Hogwarts tadi Hogwarts tadi maksudnya kemudian ada Skyrim E-TX2 E-TX2 ini cuma 120 TL ya guys ya ini bukan yang termurah ya pernah dia 100 TL paling murahnya itu 100 TL dia nah kemudian ada Diablo ya Diablo ini cuma 40% down diskonnya ya kurang menarik guys ada Doom disini ada juga nah ini nih Rated Redemption 2 Rated Redemption 2 itu harganya game sadarnya udah naik guys dia harusnya cuma 429 TL sekarang udah naik jadi 1200 TL aduh berbahagialah bagi teman-teman yang kemarin beri di harga 154 sekian ya oke disini ada Cyberpunk juga ada Cyberpunk kemudian ada beberapa game-game lain ya seperti Deadloop Motofest ini The Crew bisa cek sendiri disini ya oke langsung kita ke halaman kedua guys di halaman kedua ini ada yang menarik nih guys ada yang menarik lagi disini ada Ghost of Tsushima Direktur Scott disini harganya cuma 251 TL ini kalau kata gue ya kata gue tadi ya hajar aja jangan terlalu banyak mikir gitu hajar aja udah langsung langsung beli gitu loh daripada nanti harganya naik lagi buat regasi dan game-game lain dan disini juga ada GTA yang premium edition ya ini harganya udah naik guys kemarin 199 TL sekarang jadi 799 TL diskon 40% jadi cuma jadi 479 TL dan ini gak worth it kalau teman-teman mau beli ini gak worth it guys ini udah harganya udah naik banget ya dan disambingnya ada versi PS5 versi PS5 ini 219 TL dan lebih murah ya daripada versi PS4 nya versi PS5 lebih murah dari PS4 gitu loh disambingnya ada Sekiro Sekiro ini ya ya itulah game-game yang mengetes mental dan kesabaran pemainnya gitu loh dan ini tentu saja ya teman-teman udah tau juga bukan game bulu oke lanjut dibawahnya ada Mass Effect ada ini ada Mass Effect Legendary Edition ini berarti dapat beberapa game 21 doang ya dan dilanjutkan disini ada Witcher ya ini gamenya juga naik harganya guys kemarin cuma 1500 TL diskon dia cuma 120 ya sekarang udah naik jadi 224 TL kemudian ada Metal Gear Solid juga disitu ya Master Collection kalau gak salah Metal Gear PS1 dan PS2 ya ada juga ya Yakuza Like a Dragon oke murah juga ini gamenya menyampe PS1 CL ya bagus juga ini gamenya ya bagi teman-teman pencipta Yakuza wajib coba dan ada game-game ini Assassin's Creed Fahala ini sama seperti diskon yang sebelumnya ya 117 kemudian ada WW2K23 harganya murah banget nih buat 325 TL dan dibawahnya yang nanti kita di cross-gen nah cross-gen lebih murah ya buat 322 TL daripada yang versi PS4 ya ambil versi cross-gen lah kalau begitulah oke lanjut ya ada PGA Tour ini gak bakal dimainin juga sih orang Indonesia gak apa-apa suka gini ada lagi disini Bloodborne ya Bloodborne ini Bloodborne ini game-game sama seperti si Kiro tadi ya yang mengetes kesabaran dari pemainnya gitu dan termasuk bukan gue juga pemainnya gue gak terlalu suka game-game yang gini oke disini ada juga ya NBA 20 NBA 2K24 ya Kobe Bryant Edition dan disini 325 TL ya murah sih udah murah guys dibanding nama disini yang sebelumnya itu untuk PS4 ya oke dan disini ada juga yang versi PS5 ya nambah 550 TL dapat versi PS5 nya oke disini ada juga ya beberapa game-game Dead Island ada NHL dan disini juga ada Call of Duty Black Ops Cold War ya untuk saat ini game ini bagus banget ya dibandingin sama game-game Call of Duty Modern Warfare 2 dan 3 yang baru itu masih bagusannya yang Cold War Hard War 22 oke ada PID 3 ada Lords Fallen disini ada Stray nah ini Stray ini 362 TL menurut gue nih gak worth it ya ini pernah di skor yang paling murah itu sempet dapet 134 TL itu peak paling murahnya oke lanjut ada murta komat ya ini murta komat 11 ini kalau temen suka game facting masuk gas aja ya ini juga udah murah banget 69 TL ini karena PS4 emang gak ke bagian ini ya gak ke bagian murta komat 1 ya jadi mau gak mau harus sebenarnya murta komat yang 11 atau gak murta komat yang X tapi karena ada murta komat 11 ambil yang 11 aja guys yang X itu grafiknya masih kurang bagus oke lanjut disini ada Dead by Daylight kemudian ada ya game-game ini ini kalau untuk di modern warfare nya juga boleh nih 154 TL disini ada PGA Tour lagi Tiger World Edition di sini dibawahnya ada Final Fantasy ya 1 sampai 6 gak menarik ya menurutku ya itu game-game S1 ya kalau temen-temen penyembar Final Fantasy bisa tuh di nyicil satu-satu oke ya lanjut disini ada Atlas Fallen ada WWE 2K23 lagi kemarin nih kayak yang tadi nih tapi ini ada edition nya ada Bad Bunny Edition sama Icon Edition oke juga disini ada Call of Duty Vanguard ya ini baru setelah Black Ops Black Ops Cold War kemarin keluarnya tapi menurut gue lebih bagusannya Cold War sih daripada yang Vanguard ini disini juga harganya sangat available lagi ya sangat ini murah 200an TL ini bahkan di bawah 200 versi PS4 nya oke lanjut ya disini ada Crash Bandicoot yang ada disini ada yang Crash anniversary Crashyversary ya ini cuma 399 TL dapet berapa game nih 1 2 3 4 5 kita dapet 5 game ya dapet 5 game dengan 399 TL doang oke ya disini ada Raiders Republic game-game yang digadang-gadang kayak game Don't Kill PS2 cuman nyatanya juga tidak sesuai harapan oke guys selanjut ya kita disini ada Far Cry 6 4 Cry 6 ini juga game-game bagus sih cuman diskonannya agak tinggi tapi kalau teman-teman mau main ya jangan jangan mikirin tingginya lagi udah langsung gas aja lanjut disini ada Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition ini bukan harga termurahnya ya kemarin sempet dia cuma ini 549 itu kemarin sebelum naik harganya segini terus diskon jadi 264 tapi sekarang gamenya naik 1.99 TL dan diskon 50% harganya harga yang kemarin harga harga ini harga standar sebut diskon oke ya disini ada Gotham Knight ada Battle Pit ada Battle Sense kalau mau nyobain game ini silahkan lah bisa ya lanjut ya disini ada Dark Souls tadi juga ada Dark Souls ini game-game yang sangat mengatih sabaran dengan game gue banget oke lanjut ada Final Fantasy 7 yang remake oke temen bisa cek sendiri disini nih game-gamenya ada Borderlands 3 ada WRC yang bikinan EA Sport kayaknya bagus nih yang bikin EA Sport ini kemudian ada disini Tina Wonderland Wonderland maksudnya disini ada Create game-game tinju ya guys ya bukan game 2 juga kemudian ada Dark Picture antologis disini ada 2 ya guys ya ada 3 ya ada 3 3 tapi versi ada tapi sama aja sini yang 2 ada 2 ini oke disini ada Demon Slayer juga bagi teman-teman yang penggemar Demon Slayer wajib beli nih Demon Slayer ini gak usah banyak mikir soalnya ini game-game-game-nya udah naik harganya ya guys ya yang game-game base-game-nya udah naik seribu lebih sekarang ini yang Deluxe Edition belum naik jika udah belum naik game harganya tapi mah di diskon gitu 276 TL ini harga termurahnya guys kalau menurut gue mending langsung gas aja gitu daripada nanti yang tidak kayak disini juga ikut naik oke next disini ada game-game Dragon Ball The Quarry The Quarry juga naik nih mungkin juga kurang worth it kalau menurut gue oke ada Dreamlight Volley disini ada Season Secret Odyssey ada yang Ultimate juga ini harganya masih sama kayak harga disorong kemarin ya gak saja sih kalau menurut gue sih cuman yang yang lebih mantep yang ini nih audisi yang Ultimate ini guys kita dapat gratisan Assassin's Creed Remastered yang ketiga oke lanjut disini ada Batman ada Assetto Corsa kemudian ada For Honor ada Star Wars Jedi Fallen Order ini juga bagus nih bagi teman-teman suka game pertualangan yang sendiri nih Star Wars Jedi Fallen Order ini bagus banget cuman kalau teman-teman bukan penggemar Star Wars mungkin agak kebingungan ya oke lanjut disini ada Demon Soul ada Tom Clancy's The Division 2 ada yang New York Edition juga disini ada Sniper Elite 5 ada Fallout lumayan sih nih game-gamenya disorongnya daripada disorongnya sebelum ini mendingan yang ini guys bener oke kemudian disini ada West Recon Wetlands ya Wetlands juga ini ada yang Ultimate Edition lebih murah daripada disorong sebelumnya ini gas aja nih kalau menurut gue nih ada ini yang years apa yang gold edition ya iya ya gold edition ini guys kemudian disini ada juga Arizona game apa nih gue gak tau nih Arizona nih oke disini ada juga ya Mafia Trilogy ya ini kita 123 TL dapat 3 game dapet 3 game dan semuanya itu yang versi Definitive Edition guys jadi makanya kalau teman-teman penggemar game-game open world seperti GTA ini wajib beli banget guys daripada beli satu-satu ketengan mending langsung beli 3 segini dapet 3 game udah masalah mainnya kapan masalah downloadnya kapan terserah yang nursing kita udah beli udah beli kan udah aman kapan gak kasih menit akun soalnya oke disini ada juga ya F1 Manager 2023 bagus juga ini kalau teman-teman penggemar F1 bisa coba main beli oke disini ada juga ya Assassin Street Origins tapi ini yang standar dan harganya murah mahal banget ya 239 oke disini ada NFS Seed yang 129 TL bisa dibilang ini NFS Seed ini NFS terbaik untuk saat ini dibandingin Unbound juga masih bagus yang hit oke disini ada beberapa game yang teman-teman bisa cek sendiri ya bisa dilihat sendiri di layar kita lanjut ke halaman selanjutnya l1or ini juga bagus ini ini mau via definitive edition yang termasuk yang tadi yang trilogy tadi jadi teman-teman ngambil trilogy juga termasuk yang ini oke disini ada AEW AEW disini ada Dying Light Enhanced Edition oke teman-teman bisa cek sendiri game-teman di layar ya disini juga ada Tom Cansys Ghost Recon Breakpoint ini juga game bagus teman-teman baik yang beda juga game ini oke lanjut oke ini ada NFS Hot Pursuit Remastered ya disini murah banget 28 TL doang ini murah banget ini game balapan yang paling murah NFS yang ini 28,37 TL oke disini ada juga apa ya Injustice 2 ini guys ya Injustice 2 Legendary Edition ini wajib punya teman-teman kalau belum punya ini game bagus banget ini dia superhero dan teman-teman kalau punya anak atau teman-teman masih suka game fighting yang dari DC ini wajib banget oke lanjut ya oke disini ada breakfast ya ini breakfast ini game-game ancuran-ancuran ya bagus juga ini kalau teman-teman punya seneng game-game yang suka ancuran-ancuran ini worth it banget kemudian ada Dread 5 Dread 5 ini 259 TL game-nya juga bagus ini guys cukup bagus untuk game-game yang rally-rally begitu teman-teman suka rally ataukah apalagi teman-teman punya steering wheel gitu loh jadi worth it banget kalau boleh beli game-game seru soalnya oke ada WRC 10 ada sniper contraction juga bagus guys kemudian ada Leco City Undercover ini banyak orang bilang GTA versi Lego ini bagus banget ini apalagi kalau teman-teman main sama main sama adik atau sama anak ini bagus banget ini Leco City Undercover ini oke ya teman-teman bisa cek game-game yang teman-teman lihat di layar ya kita lanjut ke nomor 11 halaman 11 maksudnya ini ada Dread 5 Dread 2 double O ini bagus juga ini gamenya rally gue pencinta game balap jadi game-game balap itu gue lumayan merekomendasikan hampir semuanya gitu loh oke lanjut ya ini ada Nightverse Beat Rivals ada ini Soul Calibur juga ada Naruto Stomp Trilogy ini kurang worth it guys kemarin dia sempat harganya cuma 99 TL doang ini diskonan 262 jadi kurang bagus lah ini diskonannya mending gak diambil kalau yang ini sih oke kita lanjut ke Kingdom Come Deliverance ini juga bagus teman-teman kalau pencinta game-game RPG Barat ini bagus banget murah juga oke next kita akan lihat Overcooked ini ya yang sepaket ya Overcooked sama Overcooked 2 cuma 163 162 ini bagus juga ini game-nya kalau main berdua sama pacar bisa ini oke ya ini lanjut lagi ke Captain Tsubasa Race of the New Champions disini cuma 187 TL ini worth it banget ya buat main atau buat koleksi koleksi doang juga pasti worth it ini guys oke lanjut ya ke bawah ya disini ada teman-teman bisa lihat sendiri ya mungkin ada game yang menarik minat teman-teman disini kita lanjut ke part ke ini ya ke halaman 13 ya oke disini ada Middle Earth Shadow of War disini juga bagus guys teman-teman ini juga sama RPG Barat juga bagus juga ini oke disini ada Grid Legend ya ini murah juga 70 TL 70 TL doang ya diskon 19% cuy dimana kapan lagi dapat grid harga 70 TL oke ya kita lanjut ke halaman 14 ya nah disini ada Lego Marvel Super Heroes 2 harganya udah naik guys dulu cuma gue pernah dapet ini diskonnya cuma 54 TL kalau misalnya sekarang naik banget ya harga dasaran gamenya udah naik naik 1399 jadi dia tuh diskonnya juga walaupun diskon juga tetap naik walaupun naik gitu cuman masih worth it banget guys gue sih nih worth it banget tapi lagi teman-teman punya ada atau anak yang biasa di jack main bareng oke disini ada Wolfenstein Adal Jetman ini spin-off dari game Yakuza oke disini teman-teman bisa cek sendiri ya di layar ya kita lanjut ke halaman 15 ya biasanya kalau halaman 10 ke atas itu udah tinggal game-game apa ya game tier C sampai tier F kalau salah ya game-game yang kurang laku atau gak game-game yang segmented banget tuh oke ya disini ada Alterly Raiza ini game Wibu bukan gue banget ya oke disini bisa teman-teman lihat ya ada game Wibu banyak banget disini ada Alterly R. Mary remake ini juga game Wibu diskon juga dia cuman gak worth it banget diskonnya kacin banget 25 doang diskonnya ada Scarlet Texas One Punch Man disini ada 2 point hospital ini juga bagus nih teman-teman kalau punya pengen main game simulatornya bagus nih 2 point hospital ada Dead Island Definitive Edition yang juga bagus nih kalau teman-teman cinta game zombie oke lanjut ya kita ke halaman 16 ya kita sampai halaman 17 aja ya soalnya kalau halaman 10 kesona itu udah tier-tier tier C sampai tier F lah udah game-game kan game-game utama gitu oke disini ada controls disini ada controls internal edition game-game disini udah mulai tidak menarik perhatian gue ya guys ya udah tidak menarik kalau menurut gue ya disini ada Alterly R. Z2 ini adalah game Wibu juga dan bukan game 2 oke lanjut 17 ya disini udah udah mulai game-game game yang kurang dikenal ya guys ya atau sedihanya menurut gue ya disini ada apa ya ini Tales of Berseria ini juga bagus kalau gak ini ada Dead Island Riptide Ritide Definitive Edition ya aduh jadi jago libat nih guys oke kita sampai 20 ya kita lihat-lihat sampai 20 ya oke disini ada apa ya extraction ini ya ini juga bagus ini semuanya kalau teman-teman ini suka kalau gak ini What Remains of Edith Finch ini juga bagus ya ini game serius kalau menurut gue bagus banget ini genya cuman ini juga segmented gak semua orang suka dan ini juga kalau udah tamat udah selesai ini adalah game simulasi kematian satu keluarga bagus sih gue udah pernah namatin dan mungkin gue cuma segerintir orang yang namatin sampai 2 kali soalnya kalau udah tamat ini udah oke ada diskonan yang seperti yang di layar ya teman-teman bisa cek sendiri oke lanjut ke halaman berapa nih oke halaman 19 guys oke ada dinasibador extreme legend yang 8 ini ya dinasibador sejauh ini yang terbaik itu sampai 8 doang yang 9 itu kurang bagus ya bahkan pendapatkan sendiri ya kurang bagus juga yang 8 oke disini kita halaman 20 oke ada yugioh legacy of the duelist gue sebenarnya penggemar berat ya yugioh ya dari dulu ya gue juga lumayan mengikuti ya yugioh dari duel monster sampai ke 5DS ya 5DS itu gue lumayan mengikuti soalnya kan gue juga ngefans banget sama yugioh gitu loh jadi lumayan worth it lah kalau menurut gue nih sebagai pencinta yugioh ya cuma kalau temen-temen yang bukan pencinta yugioh kurang tahu juga oke disini ada doom juga doom slayer collection kalau ada collection atau ini berarti bukan satu doang ada beberapa disini ada code vein nah ini guys my time at 40a ini bagus juga kalau temen-temen suka game-game model harvest moon bisa dicobain ini guys my time at 40a ini kemudian disini ada beberapa game ini mobile shoot gundam battle operation ini juga bagus oke disini ada beberapa game yang kurang ya sampai disinilah ya guys ya temen-temen bisa cek sendiri ya kalau enggak temen bisa search sendiri ya game-gamenya di website PSN Turki temen-temen ketik aja PSN Turki dan kemudian masuk ke deals nah disitu temen bisa cek sendiri harga gamenya atau enggak ketik di pencarian ya diketik di pencarian sini temen-temen mencari game apa gitu nanti kalau ada diskon langsung lapor ke gue ya oke ya temen-temen ya jadi kalau temen-temen mau beli atau mau order bisa langsung gas ke IG gue di atrianaksani disitu gue akan melayani dengan tulus ya sesuai moto-moto gue ya moto gue tuh melayani dengan apa mengutamakan keamanan dan keamanan jadi temen-temen yang transaksi sama gue tuh gue jamin aman dan nyaman amannya gimana ya aman karena gue akan menjamin keamanan aku temen-temen nyaman karena temen-temen bisa order gue order ke gue habis itu gue jamin sampai temen-temen main gitu loh jadi gue akan menggaransikan sampai temen-temen main bukan cuma beli terus udah selesai enggak jadi kalau temen-temen ada kesulitan ada kendala sampai main tuh masih gue cover gue bantuin sampai temen-temen main oke ya jangan lupa untuk tip ke gue ya jangan beri ke IG gue di atrianaksani oke ya segini dulu video gue kali ini ya jangan lupa untuk bahagia dan ciao